Bismillahirrahmanirrahim Nafkah atau infak itu tidak digunakan kecuali di dalam jalan kebaikan Ini secara bahasa, ini nafkah begitu Sedangkan nafkah dalam makna istilah itu digunakan untuk harta Yang ditasuruhkan, ditasuruhkan itu dibelanjakan Dalam perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia Baik itu berupa toam, makanan, syarab, minuman, iswah, pakaian, maskar, tempat tinggal Dan yang lain sebagainya Jadi kalau bicara nafkah atau infak itu bicara harta yang kita gunakan Untuk apa saja Disebut nafkah karena yang dikeluarkan itu akan habis Untuk pemenuhan tersebut Kalau makan, begitu sudah dimakan ya habis Nah bagaimana setelah menikah nanti ada kaitannya kewajiban suami itu untuk menafkai Ada beberapa dalil Pertama dari Al-Quran Surah At-Tolak Ayat 7 Hendaklah orang yang punya kelabangan itu menafkai keluarganya Dari kelabangan yang Allah beritahu Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya kan Dengan wanita yang dicerai Jadi seorang istri itu dia berhak mendapatkan nafkah dari suami Walaupun dia sudah dicerai Kalau masih dalam masa idah Jadi orang yang kaya hendaklah menafkai dari kekayaannya Kemudian Allah katakan Siapa yang Allah sempitkan rizkinya Maka hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan Allah tidak membebani seorang pun Kejuali sesuai dengan apa yang Allah berikan Jadi ini alasan dosanya nafkah itu sesuai dengan kesanggupan suami Tidak usah terlalu pusing Sudah harta tidak tapi punya Mikirkan lagi tambah pusing Ya sudah kalau tidak punya ya sudah Pakai apa yang Allah berikan Yang Anda sambil mencari Ini dalil dalam Al-Quran Surah At-Tolak Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 233 Allah katakan Wa'alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufs Dan kewajiban atas mauludilahu Artinya ini bapak Kewajiban atas bapak Bapak kandung Secara syarih Kalau bapak biologis tidak ada kewajiban apa-apa Secara moral harusnya juga dibantu Walaupun secara syarih Tidak ada kewajiban Karena statusnya itu walaupun Darah daging dia Statusnya dalam hukum Islam Bukan apa-apanya Tidak ada hubungan nasab Nah yang kewajiban ini yang ada hubungan nasab Yakni bapak kandung Atau Orang Apa yang secara syarih Statusnya sebagai bapak kandung Karena dalam hukum Islam Nanti Al-Baqarah Lil Firosh Anak itu dinasabkan kepada Firosh Yakni maksudnya pemilik tempat tidur Maksudnya suami yang sah Jadi kewajiban bagi bapak Itu Memberikan Rizki Yakni nafkah kepada istrinya Wakis matuhunna Dan pakaiannya Bil ma'ruh Dengan cara yang ma'ruh Kemudian yang kedua Dalil dari as-sunnah Tentang nafkah ini Banyak hadis Di antaranya adalah Hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim Dari Jabir Radiyallahu an Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kala li rajulin Min Bani Udrah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berkata kepada Seorang lelaki Dari Bani Udrah Tentang nafkah Kata beliau Ibda di nafsik Fata soddaq alaiha Mulai dengan diri Engkau sendiri Fa'in fadolasyai'un Fali ahlik Kalau ada kelebihan Maka untuk keluarga engkau Fa'in fadolahan ahlik Syai'un Fali di korobat Kalau ada kelebihan Dari keluarga engkau Maka untuk kerabat engkau Jadi Tanggungan nafkah Ini menafkahi diri sendiri Keluarga Kerabat Fa'in fadolahan di korobatik Syai'un Faha'kaza Wah'kaza Kalau lebih dari kerabat engkau Maka yang demikian Dan demikian Ya'kulu Fabayna yanda'ik Wa'an yaminik Wa'an shimalik Kemudian Dia berkata Yakni Untuk tetangga depan Kanan Dan kiri Siapa saja Yang perlu dinafkahi Kalau mereka membutuhkan Karena apa Kalau sampai kelaparan Sementara kita ada Kelebihan harta Itu dicelah oleh Islam Rasulullah Suatu ketika Beliau berkata Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Demi Allah tidak beriman Tidak beriman Tidak beriman Sahabat bertanya Man ya Rasulullah Siapa ya Rasulullah Kata Rasulullah Mambatas Shaba'an Wajaruhu Ja'i Ila jamrihi Wahuwa ya'ala Siapa yang tidur Dalam keadaan kenyang Sementara tetangganya Itu kelaparan Sementara dia tahu Tiga kali Rasulullah Kata-takan Tidak beriman Bukan berarti kafir Bukan Tapi Menunjukkan Beratnya Dosa Orang tersebut Itu kalau tahu Aturan Islam Diri sendiri Keluarga Kerabat Terus baru Ya hubungannya Terdekat-terdekat Yang paling dekat dulu Itu harus Diprioritaskan Ini jangan Tidak ada suami Keluarga Ke anak istri Engken banget Tapi giliran nanti Ketemu Sesama gengnya Mudah sekali Mengeluarkan Uang untuk teman-temannya Tapi keluarganya Nafkahnya Kurang Nah ini Enggak Baik Kata Rasulullah Khairukum Khairukum Li Ahli Sebaik-baik kalian Adalah yang terbaik Perilaku kalian Terhadap keluarganya Wa'ana Khairukum Li Ahli Dan aku Itu orang yang terbaik Perilakunya Terhadap keluarganya Terhadap keluarganya Terima kasih Terima kasih